Halo Sobat Youtube, jumpa lagi di channel Life of BB Di episode kali ini kita akan review lagi pompa elektrik untuk ban mobil kita Jadi hari ini aku sudah kedatangan lagi air compressor 12V atau pompa mobil elektrik ya Seperti ini bentuknya Ini mereknya kode ya, jadi tidak jelas juga mereknya adalah YY3609 Nah seperti ini Ini mereknya YY3609 Kalau di deskripsinya kemarin waktu kita beli di toko online itu adalah Inflator pompa motor elektrik serbaguna 150 PSI Black Padahal warnanya disini ada kuningnya ya Kita nanti akan bongkar Jadi kita akan coba juga di mobil alat pompa ini bisa untuk memompa ban mobil kita itu berapa lama dan seberapa kuat Ini kita cobanya di mobil yang ringan ya Jadi aku pakai mobil Agia Oke kita akan langsung saja untuk unboxing air compressor 12V atau pompa mobil elektrik Kalau teman-teman tanya ini mereknya apa Mereknya ini teman-teman Jadi YY3609 Kita akan baca-baca dulu beberapa keterangan di kemasannya Untuk pompa elektrik ini ya Jadi disini tertulis 2 in 1 Kita bisa pakai sebagai pompa ban mobil sekaligus sebagai lighting atau lampu pencahayaan Disini ada senternya teman-teman Untuk spesifikasi ini ada beberapa sedikit keterangan Ada voltage DC 12V Jadi kita bisa pakai di colokan elektrik mobil kita Terus powernya 120W Maximal pressure-nya 150PSI Dan fungsinya sebagai pompa ban sekaligus lighting Jadi ada senternya disini Ada gambar pemakaian Jadi kita bisa pakai untuk pompa ban renang ya Ini pelampung ya kayaknya Dan pompa motor sekaligus pompa ban mobil Tapi kalau untuk pompa pelampung dan pompa motor ini Kayaknya kita agak repot Karena untuk colokannya ini kan pakai colokan lehter ya Jadi kita harus pakai konektor Kemungkinan ada juga di pasaran Aku sudah lihat di beberapa produk itu Ada konektor untuk jack cigarette lehter di mobil Kita bisa colokan disitu Untuk colokan di listrik rumah ya Ada konektornya Kita akan segera-segeran boxing untuk pompa ini Isinya apa saja ya Di dalam kemasan Tentu saja ini ada main unitnya Atau pompa-pompanya ya teman-teman Nah ini Ini aksesorisnya Ini untuk pompa ban pelampung Terus beberapa colokan juga untuk Beberapa jenis pompa teman-teman Seperti ini ya Dan dikasih juga sekring Kalau kebetulan nanti Saya kering di dalamnya putus Ini kita sudah dikasih juga suku cadangnya Lumayan lengkap Kita bisa pakai Selanjutnya untuk main unitnya Nah ini pompa-pompanya Dikasih juga buku keterangan Oh ternyata untuk pompa ini kita ada dua jenis Yang pertama itu dengan layar penunjuk analog atau pakai jarum Terus disini juga ada yang digital Yang kita pakai ini sekarang adalah yang digital Untuk layar displaynya yang digital ya Untuk analog seperti ini Jadi penunjuknya nanti Untuk penunjuk displaynya itu adalah jarum Dan disini ada beberapa keterangan pemakaian Oke Produknya seperti ini teman-teman Untuk fisiknya Disini ada tombol on off Terus disini ada juga tombol R Nah ini nanti kita bisa pakai untuk memilih menu Tombol minus dan plus Ini kita gunakan nanti untuk menaikkan nilai dari Naik-menaik itu atau menurunkan jumlah tekanan bar yang kita Atau PSI yang kita inginkan disini Untuk bagian belakangnya Nah ini adalah Colokan ke bannya Ini ditata rapi ya disini Jadi kalau misalnya kita tidak sedang menggunakan Kita bisa menata seperti ini Nah seperti itu Kalau sedang kita gunakan kita lepas Terus ini ada kabel untuk powernya Untuk kabelnya sendiri Di keterangannya sekitar 2,8 meter Cukup panjang Hampir 3 meter Dan ini ada colokan lighternya Atau Colokan rokok ya Di mobil Kita akan coba dulu nyalakan Kita cukup mencolokan Colokan lighternya ya Ke Sigaret lighternya di mobil Sudah menyala Mungkin agak silau ya Lampunya ini langsung menyala teman-teman Jadi center atau penerangannya langsung menyala Nah seperti ini Dan ini aku sudah cari-cari tombol untuk mematikan itu Tidak ada Jadi tombol untuk mematikan light Sorry untuk mematikan lampunya ini Tidak aku temukan Jadi kalau Kita nyalakan pompa elektrik ini Otomatis lampu yang disini Lampu lightnya ini langsung menyala Dan tidak ada tombol untuk mematikan Untuk layar displaynya sendiri Cukup terang Ya cukup terang seperti ini Ini Dengan backlight warna biru Disini ya Terus tombol R ini berfungsi untuk kita milih satuan sebenarnya Jadi Disini ya Ada tulisan kecil Kilogram per cm persegi Atau kita bisa tekan lagi untuk milih satuan lainnya Nah ini ada PSI Biasanya sih kita pakai untuk pompa ban itu kan PSI ini Atau bisa juga ke bar Atau ke KPA Nah nanti tergantung teman-teman pilih satuan yang mana Tapi biasanya sih kita untuk standarnya kita pilih yang PSI ya PSI untuk satuannya Bentar Nah ini Terus tombol plus minus ini untuk Kita menaikkan atau menurunkan jumlah nilai Atau berapa besar sih PSI yang Nanti kita mau pompa Ini terus terang aja tombolnya agak Agak apa Alot ya Agak alot sedikit Nah kita tentukan jadi default Kalau kita pompa di Mobil kecil kayak gini sih Biasanya aku pakai 35 ya 35 PSI Oke kita bikin defaultnya segitu aja dulu Nanti kita akan langsung pompa ya Dengan kekuatan 35 PSI Ini nanti berapa lama Untuk mobil Agia Sampai jumpa ya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax